Mengalami kondisi timing bell putus di jalan adalah hal yang sangat mengerikan Akibatnya bisa sampai turun mesin Seperti contoh pada mobil Hyundai Atos ini Clipnya jadi bengkok, binjung, dan piston pun juga cacat Sehingga harus turun mesin dengan biaya sampai jutaan Nah setelah lihat video ini saran saya segera cek kondisi timing bellnya Dan juga untuk yang baru memiliki mobil bekas atau yang sudah menggunakan mobil sekitar 2 tahun Sebaiknya segera mengecek kondisinya Untuk usia pake juga umumnya mencapai sekitar 40.000 km Dan berikut inilah ciri-ciri kondisi timing bell waktunya untuk diganti Ciri-ciri yang pertama Ketika mesin hidup apakah kita merasakan atau mendengarkan ada suara berisik Semacam srek-srek seperti ada gesekan di sekitar fan bell Apabila terdengar walaupun samar-samar Kita patut juga curiga pada kondisi timing bellnya Apabila fan bellnya memang masih bagus Bunyi berisik atau suara srek-srek bisa berasal dari kondisi timing bell yang sudah mulai kendor Kemudian ciri-ciri yang kedua kita bisa lihat dari kondisi fisiknya Letak timing bell itu ada di dalam Cara melihatnya kita buka dulu covernya Kemudian kita cek kondisinya apakah sudah terlihat kendor Apabila kendor bisa karena karet dan gerigi sudah mulai terkikis karena gesekan Dan juga apakah terlihat ada retakan-retakan di bagian karet yang tidak bergerigi Ataukah juga sudah mulai terlihat getas Apabila kita mendapati kondisi seperti itu sebaiknya segera diganti saja Ibarat hanya tinggal nunggu waktu Apalagi ketika mobil dipacu di kecepatan tinggi Akan lebih beresiko terjadi putus lebih cepat Dan ketika timing bell putus Perbaikan tidak cuma mengganti karet timing bell saja Namun harus turun mesin dengan biaya jutaan Nah timing bell berfungsi untuk mengerakkan nocket as Dan nocket as yang menggerakkan klep secara tepat sesuai dengan timing manajemen mesin Oleh karena itu ketika timing bell putus Akan terjadi benturan antara klep dengan piston dan beberapa komponen yang lain Efek buruknya klep bisa bengkok, linjo, dan piston juga bisa cacat Apabila kita masih awam dan tidak bisa menganalisa Sebaiknya dibawa saja ke bengkel yang terpercaya untuk mengeceknya Dan apabila video ini dirasa bermanfaat Silahkan untuk di-share agar kita bisa sama-sama mengantisipasi timing bell putus saat bergendara Semoga bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa